Pasangan Martinus Sudarno dan Muhammad ini diusung oleh PDIP, PAN, Hanura, Gelora, Partai, PKN, dan Partai Umat. Usai mendaftar, Martinus menyampaikan bahwa pasangan ini sengaja mendaftar di hari pertama untuk menunjukkan kepada masyarakat Kabupaten Sekadau bahwa dirinya dan Muhammad siap memimpin Sekadau untuk 5 tahun ke depan. Martinus Sudarno juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengamankan proses pendaftarannya. Alhamdulillah, puji Tuhan, kami hari ini sudah mendaftar pada hari yang pertama dan dokumen kami dinyatakan lengkap oleh KPU. Selanjutnya, KPU tentu akan melakukan verifikasi atas dokumen yang kami sampaikan itu. Selanjutnya, mungkin ada banyak yang bertanya mengapa kami mendaftar di hari yang pertama ini. Ini mau menunjukkan kepada masyarakat di Kabupaten Sekadau bahwa pasangan Martinus Sudarno dan Muhammad siap untuk memimpin Sekadau. Dan kami mendaftar pada hari yang pertama. Ketua KPU Kabupaten Sekadau, Franciscus Koman mengatakan bahwa berkas pendaftaran calon Bupati dan calon Wakil Bupati Sekadau, Martinus Sudarno dan Muhammad dinyatakan lengkap. Selanjutnya, pihak KPU akan memberikan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan ke Rumah Sakit Bayangkara di Pontianak pada tanggal 29 Agustus 2024. 60 dan keputusan MK nomor 70, ini telah tertuang juga, telah ditindaklanjuti oleh KPU Republik Indonesia bersama dengan Komisi 2 DPR RI, juga Bawas LU RI dan juga DKPP serta pemerintah di pusat melakukan rapat dengan pendapat, dan telah dikeluarkannya PKPU revisi dari PKPU 8 tahun 2024 adalah PKPU 10 tahun 2024. Sebelum mendaftar ke KPU, pasangan Martinus Sudarno Muhammad atau disingkat MSM, terlebih dahulu melakukan deklarasi di gedung ketak-ketik Jalan Merdeka Selatan Sekadau. Deklarasi tersebut dihadiri partai pengusung, kader partai, simpatisan, dan para relawan, serta kaum emak-emak. Dari Kabupaten Sekadau, Musmusin memberi tekan.